Assalamualaikum sebelum melihat videonya jangan lupa subscribe like dan hidupin loncengnya happy watching bahan-bahan utama yang perlu disiapkan lanjut prosesnya yang pertama hancurkan 10 buah biskuit regal disini saya menggunakan gelas kalau punya rolling pin boleh dengan rolling pin atau boleh juga dengan blender hancurkan semua sampai benar-benar hancur seperti ini lalu setelah itu disini saya sudah menyediakan 3 sendok makan mentega yang telah dicairkan dan biskuit tadi yang telah hancur saya campur saya campur ke dalam mentega setelah biskuit dan mentega tercampur selanjutnya saya pindahkan ke dalam wadah dan diratakan lanjut untuk layar yang kedua disini saya menggunakan 200 ml 200 ml susu UHT lalu masukkan 1 sendok makan tepung maizena diaduk-aduk hingga merata setelah susu UHT dan tepung maizena tercampur baru kita nyalakan kompor aduk-aduk hingga semuanya berubah tekstur menjadi kental lalu matikan kompor lanjut adonan layar 2 ini kita tuangkan ke atas roti regal yang telah kita hancurkan sebelumnya setelah kita tuangkan selanjutnya kita ratakan ke semua bagian selanjutnya ke tahap yang ketiga disini kita bikin dalgonanya saya masukkan 3 bungkus meskate atau 3 sendok makan meskate klasik selanjutnya beri 3 sendok makan gula pasir yang terakhir masukkan 3 sendok makan air kita lanjut prosesnya disini saya pindahkan dan saya kocok-kocok dengan pengocok agar lebih cepat proses pembuatan dalgonanya setelah mengentas selanjutnya kita tuangkan dalgona sebagai layar ketiga setelah semuanya kita tuangkan jangan lupa untuk diratakan untuk proses yang terakhir jangan lupa taburi dengan bubuk coklat atau bisa yang lain sesuai selera disini saya menggunakan bubuk coklat tos coklat agar makin cantik dan lebih enak taburi hingga semuanya merata selamat menikmati selamat menikmati selamat mencoba di rumah biar lebih enak boleh dimasukin ke kocaster terlebih dahulu terlebih dahulu